Anda menyaksikan news update, penjualan eceran dilaporkan meningkat sepanjang Juli 2018. Ini tercermin pada survei penjualan eceran Bank Indonesia yang menunjukkan indeks penjualan real tumbuh. Bank Indonesia mencatat bahwa indeks penjualan real berada di level 216,0 pada Juli tumbuh 2,9% year on year. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan 2,3% yang tercatat pada periode Juni. Peningkatan terutama dipengaruhi musim tahun ajaran baru serta dampak dari pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan. Kenaikan terutama terjadi pada komunitas sandang yang tumbuh 13%, jauh lebih tinggi dibanding minus 11,2% pada Juni. Penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor juga tumbuh lebih tinggi mencapai 15,4% year on year dibanding 10,7% pada periode Juni. Penjualan eceran diprediksi akan terus tumbuh stabil di topang kelompok sandang, perlengkapan rumah tangga, serta barang budaya dan rekreasi. Penjualan terutama.